Marcelino Ferdinand jadi idola baru Sejak kesuksesan, Marcelino Ferdinand membawa timnas Indonesia melaju sampai bebak 16 besar ditambah dengan satu gol yang ia cetak saat melewat Irak, membuat namanya melejit Marcelino kini jadi idola baru di KMS KDNZ, bahkan klub tersebut memberi apresiasi kepada Marcelino Ferdinand mereka merasa sangat beruntung mendapatkan talenta muda berbakat seperti dirinya Marcelino Ferdinand sekarang semakin dewasa dalam bermain, tidak lagi egois dan yang terlihat semakin matang ada pada visi bermainnya Hal tersebut inilah yang membuat Marcelino menjadi salah satu tumpuan harapan KMS KDNZ untuk sisa kompetisi musim ini Setidaknya kehadiran Marcelino bisa memberi warna baru kepada tim atau mungkin memberikan perbaikan pada beberapa kelemahan tim sebab sebelumnya Marcelino adalah pemain reguler di KMS KDNZ terbukti saat laga pramusim dia tak pernah absen bermain Dan pada laga selanjutnya, KMS KDNZ berhadapan dengan Patro dimana pada laga tersebut jadi kesempatan bagi KMS KDNZ untuk kembali memanaskan persaingan punca klasmen KMS KDNZ sekarang berada di posisi kedua dengan 38 poin Mereka cuma terpaut satu poin dari BIRSKOT Maka dari itu, kemenangan di laga melawan Patro berpeluang bagi DNZ untuk menggeser BIRSKOT Adapun pada pertemuan ini, jadi kesempatan bagi KMS KDNZ untuk membalas kekalahan memalukan pada pertemuan sebelumnya Ketika itu, sekuat asuhan Mark Gursian terjerumus dalam hujan 4 gol hingga akhirnya mereka bertukutut dengan skor akhir 3-1 Dan pada laga ini pun, berpotensi membuat KMS KDNZ dan Patro terlibat dalam hujan gol Melihat pada kemampuan kedua tim dalam menciptakan peluang gol tak heran andai saling jual beli serangan akan terjadi sejak peluit bebak pertama dibunyikan KMS KDNZ tentu tidak boleh sampai kalah jika mereka tetap masih ingin berada dalam jelur perburuan gelar juara sekaligus membuat mereka bisa menciptakan sejarah dengan tampil di bebak grup championship